Seorang pria di Banyumas, Jawa Tengah meraih omset penjualan miliaran rupiah per bulan dari usaha gula Jawa Kristal. Sementara seorang warga Lumajang membudidayakan buah stroberi dan merau cuan hingga 8 juta rupiah per bulan. Berawal dari keprihatinan atas harga gula Jawa yang tak menentu, seorang pria di Banyumas, Jawa Tengah mengolahnya menjadi gula Jawa Kristal. Pembuatan gula kelapa organik menjadi gula Kristal dikerjakan 26 orang yang sebagian besar adalah emak-emak dari warga setempat. Butuh waktu kurang lebih 4 jam untuk menghasilkan gula Kristal yang berkualitas dari segi tekstur, warna, rasa, dan wangi. Untuk pemasaran gula Kristal produksi maskur ini sudah menembus ke sejumlah negara. Alhamdulillah sekarang petani mengalami peningkatan harga gula dan kami selalu membina mereka supaya gula yang dihasilkan mereka itu menjadi gula yang berkualitas, organik, karena tujuan kami adalah gula ini kita buat gula Kristal. Dalam satu hari bisa diproduksi 1,5 ton gula Jawa dengan omset penjualan per bulan bisa mencapai miliaran rupiah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.